Jadi segala sesuatunya kita serahkan sama Tuhan. Apa yang kita lakukan, misalnya kita mau mengingatkan Tuhan, kita enggak punya keberanian. Jadi kita berdoa sama Tuhan, maksudnya minta keberanian sama Tuhan. Bakat kita tuh banyak sebenarnya talenta kita. Ada eksplorasi aja ya. Eksplorasi aja gitu. Kalau kamu, kalau Kesya. Aku bisa main masing-masing, cuman ya basic aja, Kak. Kalau Kesya melayannya di? Di editing. Editing itu kan. Social media. Social media. Nah itu kan zaman dulu enggak ada tuh social media. Jadi itu ada karena kita eksplorasi. Kita eksplorasi, kita tidak menutup diri dengan perkembangan zaman gitu kan. Kita enggak menutup diri dengan banyak hal gitu kan. Tetapi kita filter kan akhirnya. Ngomong malah menggunakan social media itu menjadi tempat pelayanan. Dan kan baru gitu, baru. Dan di saat ini itu sangat digunakan. Ini kayak aku yang bertanya. Apa gimana? Aku pribadi dulu sempat mikir, Ini pelayanan kayaknya banyak di musik-musik doang. Jadi kayak sempat menutup diri untuk kayak enggak mau pelayanan. Tapi nyatanya masih ada peluang-peluang lain. Dan ternyata sebenarnya aku bisa merasakan itu sih, Kak. Karena setelah masuk ke pelayanan, Ada bakat-bakat lain yang ternyata aku temukan di sini. Dan berguna juga gitu untuk aku melayani teman-teman. Kayak nge-hosting gini kan? Iya, kayak hosting gini. Ini juga kalau enggak ada sarananya nge-hosting, Dan ternyata gereja memberikan fasilitas dan sarana meng-hosting, Baru tahu nih ternyata bisa meng-hosting. Aku pun juga begitu sih, ekspor juga. Jadi kalau teman-teman yang sudah tahu bakatnya, Sudah tahu kayak, oh aku bisa menari gitu kan. Aku bisa bernyanyi, aku bisa bermusik. Yaudah, lakukan itu untuk melayani. Tapi ingat, ketika kamu melayani, Kamu tuh sudah melayani Tuhan. Jadi dasarmu adalah pengenalan akan Tuhan. Jadi ketika kamu melayani, jangan lupa untuk tetap mengenal Tuhan. Nah seringkali, yang kita lupa untuk mengenal Tuhan itu tadi kan, Yang menjadi dasar itu lah. Kita skip. Kita skip langsung, kita pelayani dulu lah. Pengenalannya nanti. Kalau kita sudah melayani sama Tuhan, Sudah mengenal Tuhan gitu kan, Hidup kita mencerminkan, Mencerminkan anak-anak Tuhan gitu kan, Itu tuh sambil berjalan lah. Kadang kan di dalam pelayanan juga, Kadang yang banyaklah orang-orang yang melakukan kesalahan gitu kan. Tapi menurutku gereja itu tempat belajar. Jadi maupun salah seperti apapun, Kalau di gereja gitu loh, Kamu tuh itu tempat belajar banget. Aku sempat sharing gitu ya sama teman-teman gitu ya, Gereja itu tempat aman untuk belajar. Kalau di luar, Kalau sudah di pekerjaan gitu ya, Kamu salah, Kamu yaudah kamu lebih pecat bisa gitu kan. Nah di gereja kamu gak mungkin di pecat dari gereja gitu kan. Kamu gak mungkin, Maksudnya ketika kamu salah, It's one place for everyone. Iya ini tuh place for everyone. Ini tuh tempat pengampunan gitu. Jadi belajar. Nah untuk itu kita perlu belajar. Nah salah satu tadi pas, Apa namanya kita ngomongin takat ya, Kita explore salah satu. Itu bukti kita, Kita belajar. Belajar melayani Tuhan. Belajar mengenal Tuhan, Dalam setiap kesalahan, Kesalahan di dalam kita mengenal diri gitu kan. Kayak tadi sempat ngobrol juga tentang toksik kan. Toksik di pelayanan itu kan. Nah itu kan kenapa ya, Kenapa kok pelayanan ada kayak toksik-toksiknya gitu kan. Padahal ini gereja gitu kan. Ya karena itu tadi. Gereja kan kadang tempat kita bersama. Semua orang. Dan semua orang tuh belajar di sini. Enggak sempurna. Semua orang pasti salah gitu. Apalagi mungkin di dalam mencerminkan anak Tuhan itu kan enggak mudah gitu ya. Untuk enggak marah-marah yang, Marah tuh boleh tapi yang terus marahnya tidak mendidik. Terus yang apa namanya, Marahnya kayak menyakiti gitu kan. Ia. Ya gitu kan. Itu perlu belajar kan. Itu enggak mudah. Dan bahkan kadang di keluarga itu enggak diajari gitu. Nah maka ini tuh tempat belajar. Nah kalau tadi kita ngomongin keluarga juga ya. Ketika kita menemukan, mau melayani dengan bakat kita gitu ya. Yang paling kakak lihat tadi kan dari, yang tadi kakak sharing kan dari mamah gitu kan ya. Dari mamah. Nah aku ngerasa kayak gini. Ketika keluarga Allah itu menjadi desa kita. Pengenalan akan Allah menjadi desa kita. Kasih Allah menjadi desa kita melayani gitu kan. Tempat kita melayani pertama kali adalah melayani keluarga. Jadi aku ngerasa sih kayak, ya perlu kita juga berrelasi juga di dalam keluarga, pelayanan juga di dalam keluarga gitu kan. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari ini gitu kan. Mulai dari kembang. Dan keluarga akhirnya pun, karena kita melayani keluarga, kita saling mengingatkan tadi kan. Itu menjadi pelayanan pertama kita gitu kan. Di circle terdekat kita. Terus kita melayani keluar gitu. Atau jalannya bareng-bareng juga bisa gitu. Jadi enggak yang, ini tuh enggak tentang mana yang lebih dulu gitu kan. Tapi dasar ya pasti tetap dasar gitu kan. Tapi bukan tentang, apa aku harus melayani diriku dulu, melayani orang tua dulu, atau melayani gereja dulu gitu. Enggak ada yang duluan gitu loh. Tapi kita bisa dilakukan itu besar. Mulutku sih begitu. Menurut kalian? Menurut kalian? Kok aku jadi menurut kalian? Kok aku jadi hosting ya ini? Enggak lah. Itu sih Kei. Sama itu si Kei-Kei. Iya. Kei-Ski. Gitu. Gitu sih dari aku. Sama tadi sih mungkin yang aku sempat tangkep, sebenarnya kayak, ini indah aja gitu sih. Jadi kayak dari minat dan bakat yang mama Kak Sheva sadari ada, untuk mengajari anak-anak TK atau SD di sekolah minggu gitu ya, tiba-tiba karena minat dan bakat itu ada, akhirnya Kak Sheva yang mengamati, juga bisa menyadari gitu, minat dan bakat dia untuk melayani itu apa. Jadi memang itu adalah proses, memang proses untuk kita sendiri berkembang, tapi sebenarnya dari keluarga juga, pasti itu juga jalan untuk kita. Jalan terdekat. Iya terdekat, betul. Circle paling kecil tadi kawan Kak Sheva. Circle paling kecil, paling deket. Paling deket juga. Gitu. Itu sih dari aku. Apakah ada pertanyaan lagi? Iya, udah situ aja sih untuk hari ini. Betul. Iya. Begitu saja teman-teman, jadi pertanyaan kita untuk hari ini. Sebelumnya, kita ada sesuatu nih untuk Kak Sheva. Apa nih ya? Ada drum lolnya dong. Terus. Gini sendiri. Jadi sambil kita menunggu nih, surprise-nya masih Otewe. Surprise-nya pelayanan. Waduh. Kan kita ngomongin pelayanan dengan keluarga ya. Sampai-sampai pelayanan nih. Kita gabung-gabungin semuanya. Tapi kita tetap jalan. Kita gak menutup jalan nih, kalau kalian masih ada pertanyaan. Mungkin boleh banget untuk isi link di depresi. Description box below. Betul. Ini mana nih? Kayaknya. Aduh. Surprise-nya lama banget. Aduh. Karena ngeliat kakak. Hah? Tuh. Kaget. Kaget apa? Surprise. Oh kakak-kakaknya kan? Iya kakak aku. Bapak aku kan. Wah kan kita gak satu ini. Gitu. Terus sih kayak. Wah aku itu kayak kain banget ya sih. Ikut melayanin di gereja. Awalnya aku agak gimana. Gogi tapi akhirnya. Gini nih sama kakaknya. Gitu. Kalau K. K. Keluar K. Iya keluarga juga. Karena. Mama papa sih. Mulai awalnya juga. Sempet. Kepaksa-paksa gitu kan. Kayak. Kenapa ya. Kenapa harus sekarang. Rasanya emang. Tapi ternyata aku nemunya. Setelah aku masuk sih. Setelah aku masuk. Dan aku ngerasa kayak aku maksa diri aku. Tapi. Ternyata aku mendapatkan pengalaman. Hal yang baik. Karena. Dijalani gitu. Jadi itu pengalaman iman aku untuk. Menemukan dasar aku malah setelah aku pelayanan. Dan untungnya sebegitu. Jadi keluarga. Apa tempat kita mengenal. Tidak. Tapi tempat kita melayani. Betul. Jadi. Yaudah melayani jadi keluarga gitu. Itu saya. Tadi ya. Sebenarnya sih. Mendengar remaja-remaja itu. Ini apain. Aku gatau ya. Udah. Udah description box. Udah. Wow. Teman-teman. Aduh ada kesalahan teknik kayak gitu Oh kita mau lanjut lagi Halo Mas Eva Hai teman-teman Kayaknya kita nggak bisa Kayaknya kesini sih Kado dari kita Untuk ASEFA tercinta Bisa dibuka kayaknya Maunya sih dibaca dulu boleh Boleh Tunggu-tunggu dulu Oh gini loh guys Wih terbaik Boleh dibantu? Kayaknya ada asisten ya Dibaca boleh ya Boleh dong Wah banyak ya Ini mau dibaca kita semua nih Kayaknya satu tahun nih Gak apa-apa sih Kita siapa nunggu Siapa nunggu ya Terima kasih 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 Thank you and God bless you And God bless you always Semoga kita bisa ketemu lagi Kalau Kak Sheva visit GKI PI Amin 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 Kerem And sorry banget Kalau misalnya kita ada salah Last thing good luck Untuk di gereja yang baru Jangan lupakan kita yang disini Ya Kak thank you Ini Komisi Remaja GKI Pondu Indah Weee Semua nih Ini lagi tapi gak ada namanya ya Halo Kak Sheva Aku mau say thank you banget Buat all the memories we have made For the past few moments Aku bakal kangen banget Ngobrol sama Kak Sheva Nyanyi-nyanyi Pas persiapan IPD bareng Terus Nyamper ke kamar Kak Sheva juga Iya ya Kamar kita menjadi best camera Iya betul Pokoknya selama ini Kerem seru banget Juga karena ada Kak Sheva Aku bakal kangen Kak Sheva Banget 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 Banyak ya Semoga dimanapun kakak nantinya Ditempatin bisa terus jadi dekat Jangan lost contact ya Kak Sheva Kita harus tetap sering ngobrol ngobrol Love you Kak Sheva I'll miss you so so much Thank you Wow Wow Kau bisa ya kita Perbentukan kayak teletapis gitu ya Wow Foto-foto unyu Foto-foto slay Foto-foto slay Oh bill-bill Tinggal dikasih ini gak Pembatas Alkitab Biar kita Oke Oke nanti aku kaliin Biar kita selalu menyertai kakak di setiap pelayanan kakak Yeay Pasti kakak disini tuh Khususnya kakak terima kasih buat teman-teman Kakak gak nyangka Kakak dulu beranggapan ketika kalau remaja kan seringkali sulit ya Untuk di apa namanya Dijangkau begitu kan Apalagi kakak tuh biasanya pelayanan di anak dan di orang tua gitu kan Jadi kayak di remaja tuh kayaknya sulit gitu kan Ternyata Remaja GKI Pondo Indah tuh beda Remaja ini remaja yang terbuka Remaja yang terbuka gak cuma buat mereka Tapi juga terbuka buat kakak orang baru gitu kan Terbuka buat teman-teman orang baru Teman-teman yang baru gitu Jadi menurut kakak teruslah menjadi berkat dengan kalian masing-masing gitu kan Kemampuan kalian masing-masing Tetap jadi diri kalian masing-masing apapun itu Dan jangan pernah lupa untuk terus bertumbuh Aku merasa walaupun mungkin kita terbatas jarak tapi aku gak tahu selalu merasa hati aku ada untuk kalian TK Jadi kalau kalian masih mau curhatin, bisa aja TK Open ya TK Open Cowoknya Ceweknya Di belakang layar boleh Ini Kak Sheva only one call away Walaupun kita gak di basecamp, basecamp kita sekarang online Betul Ini ada kado nya kira-kira Ini mau dibuka Iya ditempat dulu nih Princess Boleh saat dipenangin Isinya Ayo Tepak dulu Aku takut Lebih ketakut ya Ntar dalamnya telur pecah Iya, telur pecah Ini Tujuhnya aku gak bisa Merasakan Karena ini kayaknya kok Ada banyak things ya di dalamnya Hehehe Kira-kira aja Kak Aduh Ini gini kesini gini Kira-kira apa ya Ini isinya Tesla ya Hehehe Aduh Apa ya Apa nih Remote TV nih Aduh Remote-nya dua Satunya lagi Aduh Aduh Aku tahu nih Pasti isinya Ariel Hehehe Sorry ya ini siapa Hehehe Gak apa-apa Kak Apa gak perlu dibuka ini Kan gak boleh usah Gak harusnya kalian bikinnya bolong Hehehe Gak ada yang boleh bolong ya Hehehe Thank you Hehehe Tukan many things Langsung paduan suara kita nih Tentang buka ya Hehehe Teman-teman ini sangat girly things Hehehe Girly Ini ada yang Hehehe Tadah Thank you Tadah Tadah Aduh Terlalu terlelie Hehehe Ini kok aja struknya Hehehe Hehehe Gak ada Gak ada Masuk disana Aduh Kak kita yang digdekan Biar nanti Kak Sheva kalau jalan-jalan tetap slay Hehehe Tentap slay Di setiap langkah Kakak ada kalian ya Putri Masuk di jodan Masuk di jodan Iya, behind the scene-nya agak keresok-kerusuk kita. Untung gak pakai sepatu ya kakak hari ini. Pas kok ukurannya sih kakak. 45 ya, ukuran kakak sebenarnya sih 53 kamu gak tau aja. Ini kenapa kan dia ngedek-dekan? Aku sudah ngomong gitu ya. Moment of truth nih, kalau gak muat, waduh. Muat, 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 tenang, muat kok. Thank you, thank you. Kok jadi kalian membantu aku? Cukup kok, cukup kok, aku yakin. Widih, kelas-kelas-kelas. Masih adi tapi oke lah. Ini 3.8. Jamun aku emang kecil banget ya. Oke. Masuk dipakai semua. Biar nanti kakak kalau pelayanan gitu ntar pakai sepatunya unyu-unyu. Setiap langkah tetap bling-bling. Iya. Harusnya tadi kakak pakai ganti beji ya. Lihat pas gitu ya. Iya dong. Abis cin-cin segini nih. Ini mau dipakai juga? Iya. Masa enggak? Kalau guys. Fashion show dulu kak. Kita fashion show dulu. Celing-celing gitu. Aduh. Manual banyak. Banyak sound effect. Dari pada rusak saya. Coba dibukain yang lain. Kalau dibukain Kak Sheva ntar. Kak Sheva yang tanggung jangan. Enggak, suka saya yang rusak. Gak apa-apa. Gini lah ya. Iya. Terima kasih. Sama CK. Gajah tulisannya lagi nih. Nyalin lagi. Terima kasih. Minta aja lagi nanti di bayaran Felix. Thank you, thank you. Bayangnya Tuhan memberkati. Ini aku simpan lagi ya. Mau pakai sekarang juga gak apa-apa. Iya kak. Bukan ini sudah selesai kita. Aku masih mau order lagi. Kita mau ngobrol. Oke sih. Saya kembalikan atau saya? Oh iya. Jadi sekian teman-teman. Dari podcast kita. Jangan lupa. Seperti yang tadi aku bilang. Kalau ada pertanyaan. Jangan senggan. Tetap isi pertanyaan di. Description box. Gitu. Thank you.